Dan pastikan Bapak Ibu jika nanti dalam hasil seleksi tahap kedua di tanggal 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru Honorez Indonesia? Sampai bertemu kembali dengan saya Abu Bakar. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait dua aturan resmi yang ini berkenaan dengan perhitungan dan penggunaan nilai pada seleksi tahap dua. Ternyata banyak yang masih salah ya dalam menafsirkan hal ini. Dan pastikan rekan-rekan yang mengikuti seleksi tahap dua mengetahui hal ini. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, pastikan rekan-rekan yang baru menemukan channel ini meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Selamat mengikuti. Pembahasan kali ini kita akan mulai dari beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Admin, kemarin sebelum tes tahap dua, katanya nilai tahap satu masih dapat dipakai nilai yang tertinggi diambil untuk tahap dua. Amin. Semoga benar-benar diambil nilai yang tertinggi. Contohnya saya, wawancara tahap satu 26. Sedangkan wawancara tahap dua cuma 22. Jangan ingkar janji ya Bapak. Tolonglah semoga saya bisa lulus. Amin. Ya, nanti kita akan jawab setelah kita melihat aturan yang ditetapkan. Kemudian dari Nia Usnia, Admin izin bertanya, Saya honor sudah 16,5 tahun. Nilai P3K tahap dua, yakni nilai teknis 210. Managerial 169. Ya, 210. Kemudian managerialnya 169. Wawancara 23. Di tahap satu, nilai wawancara 37. Apakah nilai wawancara di tahap satu masih bisa digunakan di tahap dua? Apakah saya ada harapan lulus? Enggak di tahap dua. Nah, ini pertanyaan kedua dari Nia Usnia. Dan nanti kita akan jawab setelah kita melihat aturan yang ditetapkan. Kemudian pertanyaan terakhir. Nilai tahap satu, 191. 37. 240. Nah, ini kita dapat duga ya Bapak Ibu. 191 ini adalah managerial socio-kultural. Kemudian 37 adalah wawancara. Sedangkan 240 adalah nilai kompetensi teknis. Hanya saja di sini beliau tidak menyebutkan ya maplenya apa. Namun ini adalah untuk membandingkan dengan nilai tahap dua. Sedangkan tahap dua adalah 180. Di sini kita lihat nilai managerial socio-kulturalnya adalah lebih rendah ya. Kemudian, wawancaranya 36 juga lebih rendah. Namun pada kompetensi teknisnya adalah 300. Yang sebelumnya 240. Lalu pertanyaannya, maka nilai yang dipakai yang mana Min? Ya. Kita lihat di sini ada beberapa komentar dari rekan-rekan guru honore lainnya. Ya, ini dari Ibu Anies Submawati. Jelas yang kedua, Bu. Pengumuman akan diberikan pada tanggal 16 Desember 2021. Oleh Sri Rukati. Teknis besar yang diambil, Bu. Nah, ini Bapak Ibu. Mari kita bahas satu persatu berkenaan dengan perhitungan nilai dan penggunaan nilai ini. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan mengacu pada Permen Pan-RB nomor 28 yang tertera pada pasal 34 persisnya pada ayat 2 dan ayat 3. Ya, ini nilai yang diperoleh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Pertama adalah nilai seleksi kompetisi 1 atau nilai seleksi kompetisi 2. Ya, Bapak Ibu, pada ayat 1 ini menjelaskan bahwa Bapak Ibu yang mengikuti seleksi tahap 2 ini dapat menggunakan nilai yang ada pada seleksi tahap 1. Namun, ketentuannya adalah di antara dua nilai itu adalah nilai yang terbaik, ya, Bapak Ibu yang kita pilih. Lalu, kita lihat pada pasal ataupun ayat ketiganya. Nilai seleksi kompetisi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah memenuhi syarat sebagai berikut. Ya, ini yang pertama, harus memenuhi nilai ambang batas, ya, artinya nilai yang kita akan gunakan harus memenuhi ambang batas. Kemudian, untuk yang B, pada seleksi kompetisi 2, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetisi tahap 1. Jadi, Bapak Ibu, dua syarat ini menjadikan penting bahwa nilai yang digunakan dari salah satu itu harus pertama passing grade kedua-duanya, Nah, kemudian nanti nilai yang digunakan itu bisa berlaku apabila jabatan yang dipilih atau formasi yang Bapak Ibu pilih itu harus sama, ya, dan bentuk satuan pendidikannya juga sama. Kemudian, catatan yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah nilai yang digunakan adalah nilai kolektif, ya, nilai kolektif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada kasus, ya, saya ada buat kasus di sini, kita lihat kembali pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu tadi, ya. Nah, di sini, pertanyaan yang pertama ini bahwa, contohnya di tahap 1, wawancaranya 26, ya, kemudian di tahap kedua, wawancaranya 22. Ya, tentu saja kita harus melihat apakah nilai yang diperoleh oleh Ibu Nurhaini ini passing grade, ya, untuk tahap satunya, tidak hanya dilihat dari wawancaranya saja. Kita lihat di sini kalau wawancaranya cuma 22, otomatis dia tidak passing grade untuk tahap kedua, otomatis nilainya tidak bisa digunakan. Sedangkan penggunaan nilai tahap 1, jika mau digunakan, pastikan nilai yang lain juga passing grade, ya, Bapak Ibu. Kemudian, untuk Ibu Nia, tadi juga sama, ya, bahwa hasil wawancaranya lebih tinggi, ya, lebih tinggi di sini. Artinya, kalau misalnya seperti ini, otomatis nilai pada seleksi tahap 1 tidak bisa digunakan, karena tidak memenuhi passing grade. Kemudian, hanya bisa menggunakan nilai tahap 2 dengan catatan, nanti untuk sosiokultural dan manajerialnya, serta kompetensi teknisnya juga harus mencapai passing grade. Jadi, Bapak Ibu ataupun Ibu Nia tidak bisa mengambil salah satu nilai, ya. Ini sesuai dengan ketetapan yang tadi kita baca. Kemudian, untuk Ibu Kartika, tentu saja, Bapak Ibu, kita pahami dulu. Nilai pertama untuk manajerial sosiokulturalnya adalah 1,91. Ini lebih tinggi daripada nilai yang kedua, ya, Bapak Ibu. Kemudian, untuk wawancaranya, ini juga lebih tinggi daripada yang ini, ya, ini lebih rendah maksud saya. Kemudian, berbedaannya hanya pada nilai kompetensi teknis, di mana tahap kedua nilainya lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, Ibu Anis menjawab bahwa nilai yang dipakai adalah nilai yang kedua. Kemudian, Ibu Sri Sukati menjawab bahwa nilai teknis yang besar yang diambil. Jadi, yang sebenarnya, yang mana, Bapak Ibu? Kalau kasus seperti ini, tentu kita harus mentotalkan dulu, ya. Kita akan mentotalkan dulu berapa hasil yang diperoleh oleh Ibu Kartika pada saat seleksi tahap 2, dan berapa total untuk seleksi tahap 1. Dengan catatan, kedua ini harus passing grade. Karena di sini beliau tidak menyebutkan mapelnya, sehingga kita tidak dapat menduga apakah nilai yang diperoleh di tahap 1 ini passing grade dengan mapel atau formasi yang diambil. Nah, di sini kita lihat ada seleksi yang cukup tinggi. Nah, kalau kita total, Bapak Ibu, ini adalah berjumlah 4, 6, 8. Kemudian, ini kalau ditotal, jumlahnya adalah 516. Dalam kasus ini adalah jelas, nilai yang dimiliki oleh Ibu Kartika untuk tahap 2, nilai totalnya jauh lebih tinggi. Sehingga jawabannya benar yang disampaikan Ibu Anis bahwa nilai yang kedua yang digunakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat simulasi kasus terhadap beberapa perhitungan nilai dan penggunaan nilai. Nah, dalam kasus ini kita lihat bagaimana penggunaan nilai dan perhitungan nilai sesuai dengan ketentuan. Di sini kita lihat ada 5 peserta. Yang pertama, Ibu Rani. Di mana Ibu Rani ini statusnya adalah passing grade. Artinya memiliki nilai passing grade. Jika Ibu Rani passing grade, maka otomatis ini sudah dianggap memenuhi syarat ya. Untuk yang pertama, yakni mencapai nilai ambang batas. Ya, passing grade. Baru nilainya bisa digunakan. Kemudian kita lihat apakah terpenuhi salah kedua. Pada tahap pertama, Ibu Rani ini memilih IPA SMP. Di tahap kedua, menggunakan ataupun memilih formasi MTK atau Matematika SMP. Maka, Bapak Ibu, jika seperti ini, Ibu Rani dianggap tidak memenuhi syaratnya. Karena syarat yang kedua adalah jabatannya atau formasinya sama. Meskipun jenjangnya, jenjang ataupun bentuk satuan pendidikannya sama-sama SMP. Tetapi, jabatan yang dipilih, ya ini formasinya tidak sama. Sehingga, Bapak Ibu, penggunaan nilai yang digunakan untuk Ibu Rani tidak dapat dipenuhi. Lalu kita lihat untuk Bapak Arief ya. Bapak Arief sendiri, dia nilainya ataupun statusnya tidak passing grade. Kalau kita lihat dari status yang tidak passing grade, otomatis beliau tidak memenuhi syarat untuk yang pertama, yakni nilai ambang batas. Meskipun, jabatan dan bentuk satuan pendidikannya sama, yakni jabatan formasi guru kelas, sama-sama guru kelas, dan jenjangnya ataupun bentuk satuannya adalah SD, sama-sama SD. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat penggunaan nilai. Kemudian, kita lihat peserta ketiga, Pak Bayu ya, Pak Bayu ini, dia memenuhi syarat untuk passing grade. Ya, memenuhi syarat untuk passing grade. Kemudian, dia memilih formasi sama. Formasi sama, matematika, namun bentuk satuan pendidikannya yang tidak sama. Ya, ini SMP dan ini SD. Jadi, terbalik seperti yang dilakukan oleh Ibu Rani ya. Kalau Ibu Rani, jenjang ataupun bentuk satuannya sama, tetapi jabatannya berbeda. Tetapi, kalau untuk Pak Bayu ini, jabatannya sama, tetapi bentuk satuannya berbeda. Apabila terjadi kasus seperti ini, maka Pak Bayu juga dicatakan tidak bisa menggunakan nilai tahap 1. Kemudian, kita lihat untuk Sinta. Ibu Sinta kebetulan juga passing grade. Ya, passing grade. Kemudian, dia mengambil di tahap 1 PJOK SMA. PJOK SMA. Kemudian, di tahap 2, memilih PJOK SMK. Nah, secara jenjang, sebenarnya ini juga sama. Sebenarnya secara jenjang, tetapi secara bentuk satuan pendidikan sudah berbeda. Sehingga, dalam kasus ini, Ibu Sinta juga dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penghitungan dan penggunaan nilai. Kemudian, yang terakhir, Ibu Rani. Di sini, dia tidak passing grade. Otomatis, jika tidak passing grade, Bapak Ibu, maka syaratnya apabila ini terpenuhi, ini juga terpenuhi, artinya untuk jawatan dan bentuk, maka dia tetap tidak passing grade. Lalu, contoh terakhir, bisa kita asumsikan. Di sini ada Bapak Budi. Ya, Bapak Budi di sini. Dia passing grade. Lalu, di tahap pertama, dia memilih misalnya di guru kelas SD. Kemudian, di tahap kedua juga guru kelas SD. Baru, penggunaan nilainya diakui. Ya, semoga saja dengan penjelasan ini, Bapak Ibu bisa memahami apakah nilai Bapak Ibu dalam perhitungan nilainya nanti dapat digunakan kembali. Dan mudah-mudahan saja, nilai tahap 2 atau nilai tahap 1 Bapak Ibu lebih tinggi salah satunya. Dan itu sesuai dengan janji Mas Menteri akan dapat digunakan. Dan pastikan Bapak Ibu, jika nanti dalam hasil seleksi tahap kedua di tanggal 16, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan tahap 1 nilainya, ternyata Bapak Ibu tidak diakomodir, Bapak Ibu dapat melakukan sanggah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!